Welcome back to the channel Zona Forex Sebelum kita mulai untuk menganalisa ya Saya semoga mendoakan ya buat semuanya Awal bulan di bulan September ini Semoga semuanya sehat selalu Dan dipermudahkan dalam melakukan aktivitas dan apapun itu kegiatannya Dan bisa menghasilkan dalam dunia tradingnya Bisa menghasilkan keuntungan secara maksimal Dan dipermudahkan setiap langkah dan jalannya Amin Oke langsung aja gak lama-lama kita lihat di cat ya Kita mulai di time frame monthly Ya ini adalah time frame monthly ya Sesuai yang sudah saya janjikan ke teman-teman semua Time frame monthly di bulan Agustus adalah yang ini Perhatikan ya Dimana membentuk high Kemudian low dari pembukaannya disini ya Dan posisi saat ini kalau kita lihat monthly di bulan Agustus Terjadi kekuatan seller yang cukup besar Ada perlawanan pada seller Ya yang sebelumnya ada perlawanan pada buyer Dan sudah saat ini di bulan Agustus kemarin Terjadi penguatan seller yang kita lihat ya posisinya ya Sempat terjadi kenaikan Buyer sempat menekan hingga mendekati monthly open bulls Sempat mendekati monthly open bulls kan disini nih Ya kan Nah ini yang bulan Juli ya Terjadi penurunan Ya Anda bisa lihat Terus kemudian tekanan buyer yang cukup kuat Dan berlanjut di bulan Agustus Sempat terjadi kenaikan Sempat mendekati monthly open bulls ya Tapi di area sini seller berhasil lagi menekan ke bawah Hingga break di bawahnya close Ini perhatikan ya Dan terjadi penurunan Hingga mendekati area 1708 Ya saat ini yang sedang berjalan ya Sempat mendekati wilayah ini Yaitu di 78,6% Nah ini adalah chat monthly Ya nanti kita masukkan yang menjadikan open monthly nya ya Disini kita coba lihat dulu open monthly Yaitu di 0, sorry 1766,26 itu menjadi area open monthly ya Sebelum kita lanjutkan analisanya Saya akan masukkan dulu angka-angkanya Oke Oke ini sudah saya masukkan angkanya ya Jadi data yang bisa kita ambil di bulan Agustus adalah Pembukaannya disini Yaitu di monthly open bears Yaitu di 1766,26 dari pembukaannya Kan open bears ya ke bawah Terus kemudian dari titik tertingginya adalah Di 1807,96 menjadi area resistant monthly Kemudian di support monthly ada di 1709,67 Nah ini data yang bisa kita dapatkan di bulan Agustus ya Oke Saat ini memasuki bulan September Seperti apa kelanjutan dari pergerakan XAUUSD ini Langsung aja kita lihat ya Kita mulai di time frame weekly kita lihat dulu sebentar Kalau weekly masih belum habis ya Ini sampai dengan hari Jumat Pergerakan saat ini masih kecenderungannya adalah turun Dari data sebelumnya kita lihat disini ada bearish engulfing Oke selanjutnya kita lihat di time frame daily ya Untuk mempersingkat waktu Di time frame daily sekali lagi ya Posisi terakhir dari hari kemarin terjadi candle impulsif bearish ya Range dari pergerakannya memang tidak terlalu besar Kurang lebih 15 dolar di hari kemarin Ya sama dengan di hari sebelumnya Tapi dari pembentukan bearish engulfing ini Sampai saat ini masih kecenderungannya juga Masih kuat turun karena dalam trend turun Hari ini akan menguji kuat wilayah yang akan dituju adalah Area 1700 yang menjadi level psikologi Dan on targetnya adalah di wilayah ini ya Di 1790 sampai dengan 1700 Untuk minggu terakhir ini ya Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Kemudian di time frame 4 jam Ya kita lihat dulu Nah di time frame 4 jam perhatikan Time frame 4 jam disini Kalau kita lihat ya Dari pergerakan di hari kemarin Lebih tepatnya di hari kemarin Setelah ada pembentukan bearish engulfing Perhatikan ya ini ada bearish engulfing Ya setelah sideways Kemudian bearish engulfing Ada impulsif bearish Dan kemudian dia turun Menyentuh wilayah support disini ya Yaitu yang menjadi area support monthly ya Di 1709.67 Kemudian dia terjadi kenaikan Ya terjadi kenaikan Yaitu di kisaran sampai dengan 1721 ya Kemudian dia turun Membentuk ekor panjang Dan bodinya Tidak lebih dari 50% Artinya dorongan seller yang cukup kuat Kemudian ada candle turun Ini pembuktiannya ya Dimana pembukaan dari 4 jam candle sebelumnya Perhatikan telah dimakan oleh candle merah Dan pembukaan hari ini Langsung kecenderungannya dari area kisaran 1711 ya Dia terjadi penurunan berlanjut Dan membentuk support terbaru di wilayah ini Ini kondisi saat ini dari pergerakan XAU USD Di time frame 4 jam ya Dan kita berlanjut di time frame 1 jam Skenario apa yang bisa kita dapatkan untuk hari ini ya Khususnya di hari kamis ini Dari pergerakan XAU USD ini Sebelumnya saya ucapkan Buat teman-teman ya Apa namanya Selamat udah mendapatkan keuntungan ya Di hari kemarin Dan yang belum dapat profit Harap bersabar Ikhlas ya Kita coba hari ini Semoga Kita semua Subscriber Zona Forex ya Ataupun yang nonton channel ini Video ini Semua bisa mendapatkan keuntungan secara konsisten Alhamdulillah Dengan apa yang sudah saya informasikan kemarin Bisa bermanfaat Dan bisa memberikan keuntungan Buat teman-teman semua Karena kita memiliki target Kemarin ya Target 1 ya Hanya mencapai di target 1 Kita sudah bisa mendapatkan Taking profit Buat semuanya Oke Kita berlanjut Seperti apa kondisinya Saat ini Time frame 1 jam Masih bergerak Belum habis Karena waktu saat ini Menunjukkan pukul 5 Lebih 30 menit Kurang 30 menit lagi Candle 1 jam ini Akan selesai Dan posisinya Kalau kita perhatikan Di time frame 4 jam tadi pun Ada pembentukan Beris engulfing Perhatikan ya Di sini Memang range pergerakannya Terbatas Tidak terlalu Besar ya Tapi nanti tetap Ini akan menjadi Tolak ukur Seperti apa Kondisinya Kita langsung Lihat di time frame 1 jam ini Ya Dari pergerakan kemarin Memang pagi itu Sempat terjadi Set base Ini Ini penerusan Dari sebelum penutupan Kalau di hari sebelumnya Kan Dia kecenderungannya Dari pembukaan ini Langsung turun nih Ya kan Anda perhatikan Malam ada impulsif beris Baru dia membentuk area base Makanya kita tandain Di sini ada level psikologi bawah Ada level psikologi atas Yang dimana Hanya bergerak di kisaran Sampai dengan Siang hari Ya kisaran Pukul Satu sampai dengan Pukul Tiga ya Terjadi penurunan Candle merah Blam 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 Setelah Long leagues doji Kemudian dia kuat banget Impulsi beris Dan mendorong Sampai dengan area 1709 Nah ini posisi di hari kemarin Ini saya hapus dulu Yang menjadi area Level psikologi Saya hapus dulu Untuk kita buat skenario Untuk hari ini Ya Yang pertama Yang akan saya Lihat Atau saya pantau Ya Di hari kemarin Itu ada pembentukan Yang namanya Area resisten Yaitu di kisaran Ini ya Ini area resisten Pagi hari Itu Waktu itu ya Di hari kemarin Yaitu di kisaran 1726.72 Ini menjadi area resisten Saya tandain dulu Ya Kemudian Ini area support Ini saat ini Menjadi area resisten Juga ya Area support Menjadi area resisten Support become resisten Ini juga yang di atas Ini menjadi area resisten Oke Kemudian Skenario apa Yang bisa kita dapatkan Untuk saat ini ya Dari pergerakan XAUUSD Yang pertama Karena pergerakannya Kalau kita lihat Emang Kecenderungannya turun Ya Tapi sempat terjadi Kenaikan Ya Retest ya Ini yang kita harapkan Kemarin Retest Terus kemudian Saat ini Sudah bergerak turun Minimal Kalau saya pribadi Saya akan tunggu Area 50% Ya Nanti kita lihat Kita ukur dulu 50% Dari penurunan Di hari kemarin Kenapa di 50% Bisa jadi Ada terjadi Yang namanya Koreksi ya 50% Yaitu Di 1718 Itu akan menjadi Area pantau kita Ya Kurang lebihnya Disitu Sebentar Saya masukkan Garis B bonansi Retracement Ini area 50% Yang menjadi Area Kita Hari ini Untuk target Shell Oke Saya tandain dulu B bonansi Retracement Kita sudah dapat Kemudian Ini saya Habus B bonansi Retracement Supaya tidak terlalu Banyak garis Oke Kita berlanjut Ya setelah Mandi kemarin Bulan Agustus Sudah kita dapatkan Supportnya Di wilayah 1709.67 Besar harapan Besar harapan saya Ini terjadi Koreksi ya Kalau kita ukur Area koreksinya Sampai Disitu Itu berapa Karena hari ini Pagi ini Sudah membentuk Loot terbaru Efek dari penurunan Yang kita lihat Di hari kemarin ini Kuat mendorong Hingga 1705.85 Pagi ini Sudah Membentuk range 55 dolar Ini cukup Lumayan Untuk pembukaan Pagi Kalau kita lihat Koreksi Bisa mencapai 12 dolar Ini cukup Besar Kalau menurut saya Koreksi sampai sana Ini cukup Besar Cukup Besar Sekali Minimal Gak apa-apa Buat kita Gambaran Aja Atau Nantinya Kalau kita Lihat Di kisaran Ini Wilayah Support Yang terbentuk Disini Ini Bisa Dijadikan Acuan Nanti Kita Lihat Apakah Potensinya Sampai Sini Yaitu Di 1713 Yang Menunjukkan Potensi 7 dolar Tapi Semua Itu Bisa Terjadi Saya Tetap Tunggu Dulu Area 50% Ini Nanti Kita Pantau Apakah Ada Peluang Disitu Untuk Kita Bisa Mendapatkan Keuntungan Oke Ini Ini Kondisinya Saat Ini Terjadi Naik Lagi Setelah Dia Penurunan Di 1705 Dan Ini Naik Lagi Waktu Masih Berjalan Kita Lihat Nanti Kalau Disini Ada Pembentukan Bulli Spinbar Artinya Kuat Dorongan Bisa Menuju Ke Area 1718 Yaitu Area 50% Setelah Dia Breakout Di Atas Area 1713 Secara Keseluruhan Untuk Hari Ini Saya Masih Mencari Titik Sell Saya Tidak Ada Rekomendasi Untuk Buy Buat Teman Teman Semua Tapi Kalau Teman Teman Ada Yang Mau Buy Masalah Yang Mending Pasang Stop Loss Saya Lihatnya Untuk Hari Ini Pagi Ini Akan Mencoba Mendorong Minimal Sampai Area Antara Dia Di Area Support Ataupun Di Area Fibonansi Retracement Jadi Nilai Pantau Saya Oke Kita Pantau Disini Kalau Nanti Dia Naik Disini Kemudian Disini Ada Pembentukan Candle Candle Penurunan Back Single Pattern Double Pattern Atau Triple Pattern Saya Akan Sell Pasang Stop Loss Di Atasnya Dengan Target Minimal Sampai Dengan Level 1700 Yang Menjadi Titik Uji Hari Ini Sampai Sini Ini Gambarannya Karena Kecenderungannya Untuk Hari Ini Itu Beda Dengan Hari Kemarin Hari Ini Pergerakannya Pagi Rangenya Sudah 5 Dollar Itu Cukup Sangat Bagus Sekali Kalau Kita Lihat Ini Yang Pertama Terus Yang Kedua Dari Pergerakan Ini Akan Menguji Wilayah Support Kalau Nantinya Memang Di Wilayah Ini Hanya Membentuk Area Base Maka Harga Juga Bisa Bergerak Hanya Terbatas Seperti Ini Naik Turun Bisa Terbatas Ininya Saya Akan Tunggu Minimal 50% Dulu Kalau Nanti Memang Area Ini Terjadi Breakout Impulsive Bullish Perhatikan Ternyata Bukan Candle Reversal Contoh Beris Galfing Beris Pinbar Ternyata Tidak Terbentuk Di Wilayah Ini Tapi Bullish Impulsive Maka Area Ini Yang Akan Saya Jadikan Acuan Minimal Di Kisaran 1723 Sampai Dengan 1726 Ini Yang Menjadikan Potensi Saya Untuk Saya Cari Area Cell Di Wilayah Ini Sampai Dengan Target Minimal Sekali Lagi Di Area 1700 Nah Ini Gambarannya Buat Teman Teman Semua Ini Saya Masukkan Area Resisten Supaya Tidak Bingung Karena Disini Ada Resisten Terbentuk Ya Oke Mungkin Analisanya Seperti Ini Gambaran Untuk Hari Ini Kita Nanti Lihat Sampai Dengan Sesi Asia Dan Sesi Eropa Saya Akan Jelaskan Juga Nanti Sore Seperti Apa Perkembangannya Tapi Untuk Saat Ini Yang Bisa Kita Dapatkan Adalah Informasinya Seperti Ini Jadi Pantau Wilayah 50% Saya Tandain Juga Aja Supaya Nanti Teman Teman Bingung Di Area Area Ini Pembentukan Pattern Yang Terjadi Sampai Dengan Yang Di Atas Saya Gandarkan Dulu Seperti Ini Wilayah Ini Minimal Mendekati Wilayah Ini Nanti Kita Lihat Informasinya Seperti Ini Intinya Saya Akan Mencari Titik Sel Tetap Di Wilayah Penting Semoga Informasi Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Jangan Lupa Bagikan Video Ini Channel Ini Ke Teman Teman Kalian Semua Supaya Mereka Semua Bisa Mendapatkan Manfaat Yang Sama Dan Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Bunyikan Onceng Bisa Mendapatkan Notifikasi Dari Zona Thank you Buat Semuanya Salam Profit Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh